Kapolda Sumatera Selatan berang mendengar ada anggotanya yang melakukan penembakan terhadap mobil yang ditumpangi satu keluarga asal Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Setelah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dan menjenggu korban yang dirawat di rumah sakit, Kapolda Sumatera Selatan berjanji mengusut kasus penembakan ini. Polda Sumatera Selatan tengah memeriksa anggota kepolisian yang terlibat penembakan yang terjadi di lubuk lingkau itu. Tim Polda gabungan dari propam dan berseru masih memeriksa yang melakukan penembakan berinisial Brigadir K, Kupang. Nanti ada perpisahan itu, kalau memang mengatakan tersangka maka saya akan proses hukum sampai dengan hukum pidana. Seperti penanganan seperti biasa, kelahiran yang mengalibatkan meninggal dunia, maka hukumnya pidana nanti akan proses sampai dengan pengadilan. Dan saya tidak akan tutupi, karena itu menjadi komitmen saya dalam membersihkan yang tidak benar harus kita proses, yang benar harus kita lindungi. Sementara itu Kapolri, Tito Karnavian mengatakan peristiwa penembakan terhadap mobil yang ditumpangi satu keluarga asal Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, terkait erat dengan pentingnya kemampuan diskresi anggota kepolisian. Seorang anggota polisi harus bisa menilai secara subjektif situasi yang dihadapi, lalu mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga keselamatan publik. Nah kita lihat bahwa penilaian yang bersangkutan itulah pelaku kejahatan, tapi setelah dicek ternyata bukan pelaku kejahatan. Jadi ini mungkin ada tindakan diskresi yang mungkin kurang tepat. Kalau memang nanti ternyata tindakannya adalah benar, maka tentunya kita akan tidak melakukan tindakan hukum pada yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya yang bersangkutan melakukannya tidak tepat dalam menilai dan melakukan tindakan yang berlebihan, eksesif, maka kita akan melakukan tindakan hukum, baik secara internal maupun secara proses pidana. Ya, satu keluarga terdiri dari anak-anak dan juga orang tua di lubuk linggau Sumatera Selatan ditembak polisi yang tengah menggelar razia di jalan raya pada selasa siang. Korban ditembak lantaran tidak ingin menghentikan laju kendaraan dan akibat kejadian tersebut, satu orang tewas, satu orang kritis dan lima lainnya luka berat, termasuk anak-anak. Penembakan bermula ketika para korban yang berasal dari desa Blitar, kecamatan Sindang Beliti, Rejang Lebong, Bengkulu, hendak menghadiri pernikahan keluarga di Ruusilawas. Namun selasa siang sekitar pukul setengah 12, laju kendaraan mereka dihentikan oleh Satuan Polisi Sabara dari Polsek Lubuk Linggau Timur, yang tengah menggelar razia. Kendaraan mobil tidak mengindahkan peringatan tersebut, bahkan menerobos razia yang digelar petugas sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Polisi akhirnya menembaki mobil tersebut. Akibatnya satu orang tewas, satu kritis dan lima lainnya luka berat, termasuk anak-anak. Korban terluka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Musirawas, Lubuk Linggau. Korban tewas rencananya akan langsung dibawa oleh keluarga ke Rumah Duka untuk dikebumikan. Keluarga korban berharap polisi bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini. Hanif Kairandi, Lubuk Linggau. Dan berikut detik-detik awal pasca kejadian penembakan yang terjadi di Lubuk Linggau. Mobil Honda City yang menjadi sasaran penembakan di Lubuk Linggau oleh polisi Sumatera Selatan ini, mobil tersebut tidak berhenti saat ada razia, juga hampir menabrak polisi dan juga warga. Dari video yang terlihat, kaca mobil pecah akibat tembakan, dan kejadian ini juga menjadi tontonan warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki mengenai kasus ini. Sementara itu keluarga korban penembakan oleh polisi di Kabupaten Lubuk Linggau meminta kasus ini diusut untas, sementara satu anggota keluarga yang menjadi korban tewas sudah dimakamkan. Duka mendalam menyelimuti rumah keluarga Surtini di Desa Belitar Muka, kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Surtini adalah korban tewas dalam penembakan oleh polisi di Lubuk Linggau selasa kemarin. Menurut pihak keluarga, Surtini bersama dengan rombongan yang terdiri dari anak, cucu, dan juga menantu, akan menghadiri pesta pernikahan kerabat. Mereka menumpang mobil sedan milik Diki, kenalan anaknya. Jenazah Surtini sudah dimakamkan pada selasa sore di pemakaman umum tidak jauh dari kediamannya. Korban meninggalkan lima orang anak dan tiga orang cucu. Sementara Diki terkena luka tembak di bagian perut dan masih dirawat intensif di rumah sakit.